Intro Sebagai mana yang diamanahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau Student Central Learning yang sangat esensial Kegiatan penelitian ini merupakan rancangan pembelajaran Kampus Merdeka berbasis permasalahan real di desa yaitu permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya pada kawasan desa yang saat ini sedang merintis Grand Desa Wisata Realitas masyarakat desa yang kompleks dengan permasalahan dalam upaya mengembangkan dirinya melalui program desa wisata akan memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa Pemberdayaan menuju masyarakat madani melalui optimalisasi potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia yang melibatkan perguruan tinggi masyarakat, pemerintah, dan stakeholder merupakan aktivitas yang tidak mudah Hal ini memerlukan upaya yang dimulai dari kemauan, kemampuan, serta kesiapan masyarakat salah satunya diarahkan pada sinergitas antara perguruan tinggi dengan mitra di pedesaan Proses pembelajaran dan pemberdayaan desa perlu dijukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, kelembagaan, teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tepat serta konsep yang matang dan sistematis Pemilihan Kutawaru sebagai lokasi kegiatan penelitian, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat dirasa tepat Mengingat destinasi wisata mangrove Kutawaru yang dirintis sejak tahun 2013 belum mampu mencapai target seperti yang diharapkan yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya Potensi yang menakjubkan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena keterbatasan kemampuan masyarakat serta minimnya pendampingan Potensi besar yang dimiliki Kutawaru hingga kini belum tergali bahkan tidak sedikit yang terabeikan begitu saja Inti permasalahan terletak pada bagaimana mungkin Kutawaru dapat membangun dirinya sendiri sementara kemampuan masyarakat dalam mengelola kekayaan alam untuk kegiatanannya relatif kurang Permasalahan ini menarik untuk dilakukan sebuah kajian dan sarana pembelajaran bagi akademisi sebagai bahan penumbangan desa wisata terpadu yang nantinya diharapkan akan menjadi desa mandiri dan desa sejahtera Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi budaya dan kearifan lokal hendaknya menjadi prioritas untuk dikembangkan dan dikaji guna direalisasikan secara nyata dan tepat Karena kesejahteraan masyarakat adalah harga mati yang tidak bisa ditawal serta terkait dengan kredibilitas negara di mata internasional Bagi keilmuan di perguruan tinggi Kegiatan riset desa ini merupakan dasar pengembangan metode pembelajaran berbasis masyarakat dan budaya Berdasarkan permasalahan tersebut Tim riset desa Universitas 11 Maret melakukan berbagai kegiatan guna membantu menyelesaikan permasalahan di desa serta memberikan ruang belajar secara langsung di masyarakat kepada mahasiswa melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ada pun kegiatan-kegiatan tersebut adalah Pelatihan dan pendampingan skill masyarakat serta ahli teknologi bagi UMKM guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam Untuk kebutuhan badik dalam jumlah masal biasanya dibutuhkan cap badik Nah, cap badik ini biasanya menggunakan bahan tembaga Nah, ini harganya sangat mahal Satu cap badik bisa mencapai di atas 1 juta Nah, ini kendala bagi peracin badik cap untuk bisa memiliki banyak cap karena harganya yang mahal Nah, inovasi dari cap badik ini telah kita lakukan yaitu dari bahan kertas bahannya yang biasanya tembaga dari bahan kertas Bahan kertasnya adalah kertas duplek atau kertas bekas kemasan makanan bisa juga bekas kemasan rokok Nah, di sini inovasi ini satu cap hanya bisa hanya memakan biaya sekitar tidak ada Rp25.000 kita bisa bandingkan ya terus kemudian nah, inovasi ini sebetulnya merupakan solusi dari permasalahan yaitu cap badik yang biasanya terbuat dari tembaga yang harganya mahal ini bisa diperoleh atau bisa dimiliki dengan harga yang murah dan SDM generasi muda yang digelisahkan kurang mau menekuni badik dengan adanya pembuatan alat cap badik berban kertas ini ini jadi tertarik karena apa? karena bahannya yang murah karena dari limbah terus kemudian mudah membuatnya dan kemudian bisa mendatangkan nilai ekonomi dari karya-karya badik yang dibuatnya inovasi cap badik berban kertas ini merupakan suatu tindakan perestarian badik yang ramah lingkungan pengembangan potensi kawasan wisata Mangrove Kutawaru menyusun model pembelajaran rencana pembelajaran semester dan rekonstruksi mata kuliah berbasis kasus dan kebutuhan di masyarakat dalam jangka panjang kegiatan risai desa yang diakukan oleh tim universitas 11 Maret sedikit banyak memiliki pengaruh yang besar baik bagi masyarakat maupun bagi pengembangan keilmuan di perguruan tinggi dampak nyata bagi masyarakat adalah meningkatnya kesadaran dan keterampilan masyarakat Kutawaru dalam pembangunan desa berbasis wisata edukasi dan konservasi sumber daya alam meningkatnya ekonomi masyarakat khususnya di Kutawaru meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap dari sektor pariwisata dan perdagangan mendukung konservasi ekologi dan budaya pesisir pantai selatan Jawa sedangkan bagi keilmuan riset desa ini menghasilkan luaran model atau rancangan pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif antara dosen, mahasiswa, dan mitra terkait Pada akhirnya, program ini selain pencapaian target pemberdayaan desa juga mempersiapkan mahasiswa menjadi calon-calon perliti yang handal melalui kemitraan dengan industri dan lembaga atau komunitas lainnya di lapangan Program ini selanjutnya akan dihilirisasi menjadi kebijakan-kebijakan dan atau produk-produk yang dapat meningkatkan daya saing bangsa Terima kasih telah menonton!